Intro Hai, Assalamualaikum semua Kembali lagi di channel aku Riffel Dala Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep bagaimana cara membuat pancake mangga Mumpung mangga lagi murah nih guys, sekilonya cuma Rp10.000 ya Jadi satu kilo itu isinya 4 bibi Jadi aku akan gunain 2 biji aja, ini berarti kurang lebih 500 gram Dan nanti akan aku buat pancake mangga yang rasanya enak banget Cara pembuatannya gampang banget dan kalian penasaran kan? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu channel aku untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke guys, langsung aja kita ke tutorial pembuatan Untuk membuat pancake mangga ini, bahan-bahan yang diperlukan disini ada 2 buah mangga Ini beratnya 500 gram dan aku beli dengan harga Rp5.000 Kemudian ada 100 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung sagu atau tapioca 2 sendok makan gula pasir 350 ml susu cair, ini aku pakai susu kental manis yang dicairkan ya Atau boleh juga diganti dengan santan Kemudian 1 butir telur Sejumput garam Dan untuk pewarnanya disini aku gunakan pewarna makanan merk cap kupu-kupu Atau bisa kalian ganti dengan merk lain, yang penting pewarna makanan ya guys Disini aku gunakan warna merah, kuning, dan biru Dan yang terakhir disini ada whipped cream Nah whipped cream yang terpakai hanya 100 gram aja ya guys, berarti setengahnya aja Oke guys, itu aja bahan-bahannya, sekarang lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama, kita akan membuat whipped creamnya dulu ya Dan ini sisa whipped creamnya 100 gram ya guys Langsung aja kita campurkan dengan 1 gelas air atau setara dengan 200 ml air es Oke, setelah dicampur dengan air es, kemudian kita mixer sampai mengembang 3 kali lipat Kurang lebih 3 sampai dengan 4 menit ya guys Pokoknya sampai mengembang 3 kali lipat Setelah mengembang 3 kali lipat, kemudian kita simpan dulu di dalam kulkas Supaya teksturnya ini menjadi kokoh Ini whipped creamnya aku dibikin duluan ya guys Karena kalau misalkan dibikin belakangan dan nggak dimasukin kulkas dulu Whipped creamnya ini masih lembek dan susah untuk dibentuk pada saat kita akan membentuk pancake ya guys Langkah berikutnya, kita tuangkan terigu ke dalam wadah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke guys, buat kalian yang nggak punya timbangan 100 gram tepung terigu itu kurang lebih 9 sendok ya Dan tepung tapioca-nya 2 sendok Atau boleh diganti dengan tepung sagu atau tepung maizena 2 sendok makan gula pasir Kemudian kita sisihkan dulu seperti ini ya Nah setelah disisihkan, kita masukkan 1 butir telur Dan masukkan juga susu yang sudah dicairkan Ini aku masukkan 1 gelas dulu ya guys Nah ini 1 gelas ini berasnya kurang lebih 200 ml air Nah kita masukkan 1 gelas Kemudian kita aduk-aduk sampai telurnya tercampur Kalau misalkan telurnya sudah tercampur seperti ini Kemudian kita tambahkan sisa susu cair tadi ya Dan 1 gelas setengah ini isinya kurang lebih 300 ml air Ataupun 300 ml susu cair Oke guys, seperti ini ya Langsung kita aduk-aduk sampai tidak ada terigu yang menggumpal ya Setelah itu kita siapkan 3 buah mangkuk Dan aku bagi adonan ini menjadi 3 bagian ya guys Karena disini aku mau bikin 3 warna Tapi kalau misalkan kalian mau bikin 1 warna aja Ataupun 2 warna aja itu nggak apa-apa ya guys Pokoknya ini terserah kalian mau dibikin berapa warna Warna yang pertama aku akan beri warna kuning Kita teteskan sedikit demi sedikit Sampai kita mendapatkan warna yang kita inginkan Warna yang kedua aku akan bikin warna hijau Karena disini aku nggak punya warna hijau Jadi aku campurkan warna yang biru dan juga kuning Hasilnya warnanya menjadi hijau seperti ini ya guys Dan yang ketiga aku akan bikin warna orange Dan karena aku nggak punya warna orange juga Disini aku bikin dari campuran warna kuning dan merah Nah bisa dilihat ya guys Hasilnya menjadi warna orange seperti ini Langkah berikutnya kita panaskan teflon ataupun wajan Dengan menggunakan api kecil seperti ini ya guys Nah setelah itu kita beri minyak tipis-tipis Nggak terlalu tebal ya guys Cukup tipis-tipis aja seperti ini Karena nanti kalau misalkan minyaknya terlalu tebal juga hasilnya nggak bagus Setelah panas kemudian kita tuangkan kurang lebih setengah centong adonan Lalu kita lingkarkan seperti ini ya Nah kita tunggu sampai matang Dan ciri-cirinya sudah matang ini Bagian bawah dari pancake-nya ini akan bergelembung seperti ini ya guys Tuh kalau misalkan sudah bergelembung semua Berarti sudah matang ya Setelah itu langsung aja kita tuangkan lagi setengah centong Nah ini bentuknya emang agaramejun ya guys Tapi nggak apa-apa Karena ini akan dilipat nanti nggak kelihatan hasil karamejunnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dimasak semua hasilnya seperti ini ya guys Tuh warnanya cantik kan? Langkah berikutnya kita kupas buah mangga Dan ini aku kupas dengan menggunakan piler ya Supaya lebih mempermudah daripada menggunakan pisau Mangganya ini kita kupas di bagian akhir Ketika kita akan membuat pancake-nya aja Jangan dikupas di awal ya guys Nanti mangganya ini keburu benyek Dan setelah dikupas seperti ini Kita akan belah dua Nah seperti ini ya Nah ini kebenaran aku dapat mangga yang bijinya kecil Jadi dapat bagian yang tebal Setelah itu kita iris-iris kurang lebih 1 cm Setelah diiris 1 cm Kita potong menjadi 3 bagian Langkah berikutnya Kita akan mulai ke tahap pembentukan pancake Dan ini whipped cream yang tadi sudah disimpan di kulkas Hasilnya lebih kokoh ya guys Langsung aja kita ambil 1 lembar kulit pancake Dan ini dibalik ya guys Untuk bagian yang kena teflonnya Bagiannya di atas Dan kita beri sedikit whipped cream Lalu kita tempelkan 1 potong mangga Lalu kita timpah lagi dengan whipped cream secukupnya Seperti ini Setelah itu kita lipat kiri kanannya Oke Dan kita lipat juga ujung sisi kanan dan kirinya Seperti ini ya guys Dilapatkan dulu Baru kita lipat Dan seperti ini hasilnya Setelah selesai dibentuk Kemudian kita ambil lagi 1 lembar kulit pancake Dan kita bentuk seperti tadi ya guys Kita bentuk sampai kulit pancake-nya ini habis Oh iya guys Untuk adonan kulit pancake-nya ini Jangan dirubah ya guys Tataan yang udah aku catat di deskripsi Karena apa? Kalau misalkan nanti ada yang dirubah Hasilnya akan berbeda Untuk kulit pancake-nya sendiri Nanti hasilnya gak akan lentur Atau busa saja Sobek pada saat diangkat di teflon Oke guys Kalau misalkan dibentuk semua hasilnya seperti ini ya Dan ini yang udah aku potong Tuh liat Bikin kita ngiler banget ya Warna-warnanya juga cantik dan menarik banget Dan satu resep yang aku bagikan ini Jadi 27 pancake Dan ini tuh masih sisa banget Mangganya Dan whipped cream-nya cuman kepake setengah Jadi nanti di deskripsi aku cuman tulis 1 buah mangga aja ya guys Gimana guys? Gampang banget kan cara membuatnya Seperti kalian liat ya Tadi ternyata takarannya itu lebih Mangganya cuman kepake satu Dan whipped cream-nya juga cuman kepake setengah Jadi nanti di deskripsi akan aku perbaiki ya guys Buat kalian yang nanti nontonnya antara di video dan di deskripsi beda Kalian berarti harus nonton video ini sampe selesai Oke dan ini pancake yang udah aku simpan di dalam freezer Nah seperti ini hasilnya ya guys Dan sekarang akan aku cicipin Ini tuh kalo misalkan udah ditaruh di freezer Whipped cream-nya udah jadi kokoh ya guys Nah ini kalo misalkan kalian bikin Kulit pancake-nya ini terlalu tipis Hasilnya bisa sobek seperti ini Dan ini bisa kalian liat ya guys Jadi whipped cream-nya ini udah berubah Jadi kayak es cream teksturnya Kalo misalkan kita udah simpan di dalam kumas Oke langsung aja aku cicipin ya Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget loh guys Tuh bisa diliat ya isinya Ini manganya berasa banget Dan pastikan kalian pilih manganya yang udah mateng ya guys Jangan yang setengah mateng Karena kalo yang setengah mateng itu agak susah digigit Tapi kalo misalkan udah mateng Ini gampang banget digigit Dan ini tuh rasanya nge-blend banget Antara whipped cream dan juga manganya Oke guys untuk satu mica pancake manga ini Aku jual dengan harga 15.000 rupiah Dan itu udah harganya murah banget Karena standar pancake itu Satu top price yang isinya 8 sampai dengan 10 pancake Itu harganya 25.000 rupiah Jadi kalo misalkan aku jual 6 pieces ini Dengan harga 15.000 rupiah Itu tuh udah dijamin murah banget Dan rasanya juga mantap banget Untuk cara penyimpanannya Kalian bisa simpan di dalam freezer ya guys Di dalam freezer Jangan di kulkasnya Kalo misalkan di freezer Ini bisa tahan lebih lama Bisa sampe dengan 3 sampai dengan 5 hari ya guys Tapi itu juga diliat dari teksturnya Kalo misalkan whipped creamnya itu udah mencair Berarti ataupun dicium wanginya gak udah berubah Itu berarti gak udah gak layak dikonsumsi Tapi selama masih bagus Ini masih tetap enak untuk dikonsumsi Oke guys semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku Supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya